Halo, di lesson kali ini kita akan melanjutkan ini adalah hari terakhir. Kenapa ini hari terakhir, hari 31? Karena waktu itu kayaknya saya nomor 4-nya nggak ada, nomor 5-nya nggak ada gitu ya. Saya langsung skip ke nomor 6 gitu lah kira-kira. Jadi hari ke-31 sebenarnya hari ke-30 sih. Nah di lesson ini, di akhir kita sudah bisa berlatih seperti bermain seperti ini. Nah, kalau kita bermain melodi ya. Nah, kenapa? Kalau kita berimprovisasi di speed ini, sudah begitulah suaranya gitu kira-kira ya. Jadi hanya karena kita bermain. Bukan berarti, wah ini nggak enak ya, kecepatan segini nggak enak. Tapi kalau kita pakai untuk berimprovisasi. Nah, sudah lumayan menyenangkan sebenarnya untuk didengarkan. Bahkan sudah asik untuk didengarkan sebenarnya ya. Nah, sekarang tinggal kita mau melanjutkan speed-nya. Berarti kita naik ke speed yang untuk latih. Nah, seperti itu. Tetapi untuk yang mau bermain. Nggak ada masalah. Bisa dua-duanya sambil-sambil dimainin. Oke, kita langsung aja ya. Tiga, empat. Posisi tujuh. Sekarang bisa ratus. Hari terakhir, guys. Di pertemuan satu. Di season satu. Di season dua lebih menantang. Karena mungkin naiknya nggak akan secepat ini ya. Nggak akan semasif ini gitu apa. Lompatannya, flip of speed-nya nggak seperti ini gitu ya. Karena kita udah mulai serius. Posisi tujuh. Posisi satu. Posisi dua. Asik. Udah cepet nih rasanya ya. Kalau kita bermain seperti ini mungkin rasanya dikit speed-nya bertambah. Tapi setelah lesson ini, coba rekan-rekan bisa lihat lesson satu kita. Seberapa jauh kita udah melompat. Harusnya pergerakan kita semua seperti ini. Yaitu tidak berubah sama sekali. Posisi enam. Semangat. Enaknya kalau belajar bareng selalu ada yang nemenin. Seperti yang saya sebutin di lesson sebelumnya. jiwa kompetitif kita keinginan untuk berkompetisi itu semakin tinggi. Kita tuh jadi kompetitif. Jiwa kompetisi kita mungkin gitu kalimatnya. Waktu jadi gak terasa banget nih disini karena apa? Kita udah fokus. Saya udah fokus melihat dinginnya sendiri. Nadanya sendiri. Karena udah lumayan cepat. Udah tiga menit by the way. Posisi lima. Saya mau enamnya ke depan aja deh. Di tiga senar pertama. Posisi tujuh. Posisi tujuh. Posisi dua kita sekarang. Udah empat menit. Udah keras ya. Posisi tiga. Posisi enam. Yuk fokus. Jangan sambil-sambil. Perhatikan tangan kita. Jari kita. Petikan kita mungkin. Saat ini yang bisa kita atur udah tinggal petikan kita aja ya. Karena jari yang neken nada. Udah gak terlalu mudah lagi untuk diatur. Karena udah agak cepat kita. Baru mau ngatur. Udah pindah jari. Baru mau ngatur udah pindah jari gitu ya. Ganti jari maksudnya. Udah enam menit lebih. Gak kerasa banget ya. Buong angin sinam. Pindah jari. Ahh. Buong angin sinam. Posisi 7 Jangan kaget Posisi 1 lagi Sudah 7 menit kita Posisi 2 ya Saya juga harus memperhatikan Jari tengah saya karena dia suka naik Kayak gini Pastikan Usahakan supaya dia sejajar semua Nah gitu dia Saya harus pastikan dia sejajar Posisi 6 Posisi 7 Sudah Berapa menit nih sekarang kita 7 menit Karena tadi saya cek kita mulai di menit kedua Tapi sebelum dipotong file nya nanti ya Tadi saya udah goyang terus nih mau bantu Posisi 6 Posisi 6 Posisi 7 Posisi 7 Posisi 1 Posisi 2 Ayo Tetap ternyantai jarinya Semakin kita nyantai Semakin kita bisa lama Dalam maininnya Dalam maininnya Kadang saya jadi hammer on atau full off Karena benerin posisi pink Posisi 5 Posisi 6 Udah 9 menit Tidak kerasa banget pasti Tidak kerasa banget pasti Tidak kerasa banget pasti Posisi 4 Posisi 4 Kayaknya kita berakhir di posisi 4 Bener Silahkan beristirahat sebentar Karena kita akan mainin exact the same Selama 5 menit Jadi 5 menit kita akan mainin lagi Bener-bener kita harus fokus banget nih Karena ini temponya 100 Jadi kita nanti akan sampai 120 Dan saya akan mundur lagi Kita akan mulai ke 60 Tapi di 60 itu sudah masuk ke intermediate Karena kalau 100 ini udah begini nanti kita nih 100 Nah begitu dia Kalau di lesson berikutnya Kita mengejar sampai segitu Nah gitu ya Jadi mungkin bisa 30 hari Tapi nanti kita lihat aja Saya soalnya belum bikin catatannya Ready? One Two One Two Three Iya posisi 6 Posisi 7 Posisi 1 Posisi 2 Semangat Posisi 3 sekarang Posisi 4 Posisi 5 Semangat Semangat Apa itu? Kamu Kakak Posisi 6 Saya ke depan Posisi 6 Posisi 7 Ke belakang saya Maaf Ini sudah posisi 1 lagi kita Posisi 2 Pamp Posisi 3 ini sudah ya Posisi 4 Posisi 5 Rekan-rekan Semangat 30 hari ya Kita gak kerasa Posisi 6 Posisi 7 Posisi 6 Posisi 6 Posisi 6 Posisi 6 Posisi 6 Posisi 6 Merasa bahwa ini gak bisa dilakukan setiap hari Tapi ini memang adalah gambaran Tapi ini adalah step by step yang perlu kita lakukan Posisi 6 Ada yang butuh Di hari ke-24 misalnya Dia butuh 4 hari Gak ada masalah Selama step by stepnya dilakukan Ada yang dalam 1 hari bisa 3 atau 4 lesson Gak ada masalah Terserah juga Walaupun ada pertimbangan yang rekan-rekan perlu Buat gitu ya Karena saya juga udah bikin lessonnya Pertimbangannya kalau kita mengerjakan Atau latihan 2 lesson dalam 1 hari 2 lesson untuk 2 hari dalam 1 hari gitu ya Jadi memang tergantung kecepatan orang 6 Terus Voice 1 Posisi 2 Kita udah 4 menit Posisi 3 Salah saya tadi Kita berhenti sebentar Posisi 6 1 2 3 Iya posisi 6 Maaf ya maaf ya Termenu malah haco Posisi 7 Maaf Posisi 1 Pastikan kita udah bisa begini ya Posisi 2 nih ya Nah itu tandanya kita nyaman Habis Itu tandanya kita nyaman Dengan lesson yang kita sedang mainin Sama seperti kalau double Nah jadi kita bisa mengatur Nah jadi kita bisa mengatur Kenceng atau enggaknya Nada yang kita mainin Nah itu karena orang sudah nyaman Misalnya saya mainin Nah jadi dia bisa menyantai banget gitu ya Nah kalau kita makin nyaman Kita bisa mikir misalnya Itu saya enggak pernah pelajarin tuh Saya pelajarin tuh Saya pelajarinnya Nah gitu ya atau Itu saya enggak pernah pelajarin Saya tahu konsepnya tetapi saya enggak pernah pelajarin Nah kayak gitu mundur gitu Saya enggak pernah pelajarin Tetapi karena kita sudah bermain Lebih cepat Lebih nyaman Kita bisa mikir Sekalipun jari kita lagi Ngelakuin sesuatu gitu Oke Yuk kita sekarang yang double ya Kita lakukan Satu menit Satu menit Istirahat 15 detik Satu menit Istirahat 15 detik Itu udah kayak orang nge gym aja Kita jadi gini ya Di semua posisi Posisi 6 dulu yang paling berat 3 4 Map Map eh Harus fokus nih Enggak bisa ngomong Enggak bisa ngomong Semangat Sekali lagi Nah Tadi saya aja udah salah-salah tuh Saya lupa bahwa Bisa harus bermain perlahan Supaya picknya enggak kabur-kaburan Kalau saya Oke kita coba lagi ya 1 2 3 Posisi 7 2 3 3 4 5 5 5 6 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 14 Nah, istirahat 20 detik. Urut-urut pikir, pelan-pelan saja. Sekarang posisi satu ya. Oke. Siap? One, two, three. Iya. Ini paling enak nih. Santai. Sekarang posisi satu ya. Sekarang posisi satu ya. Sekarang posisi satu ya. Sekarang posisi satu ya. selamat menikmati nah kalau saya main tuh lebih kayak gini saya giniin jarinya jadi ke depan ke belakang ke depan ke belakang nah saya usahakan supaya saya lebih banyak saya mencoba untuk ini model baru soalnya saya juga masih belajar kita coba lagi ya 1, 2, 3, posisi 2 selamat menikmati selamat menikmati habis nah sekarang kita ke posisi 3 sini ya istirahat dulu wah pegel juga ya 1, 2 1, 2, 3 iya posisi 3 sorry 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 maaf 3, 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terakhir ya Nah gitu ya Posisi 4 dan posisi 5 kita Dikit lagi jadi santai Tahan dulu Tahan dikit Pijit-pijit tangannya Gak tau rekan-rekan tapi saya mulai pegel Istirahatnya gak lama dikit ya Karena ini udah yang terakhir Ini latihan kita jadi rekan-rekan nanti bisa ulang-ulang Sampai kita benar-benar nyaman Di lesson terakhir Karena kita mau lompat ke intermediate Ready? 1, 2, 3, 4 Gak tau rekan-rekan Gak tau rekan-rekan Hmm Gak tau rekan-rekan Tahan dikit selamat menikmati 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 dalam penempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua posisi bagian-bagian bagian-bagian akhir